B.A. Cukai Ketapang melaksanakan kegiatan Coffee Morning bersama pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara pada 8 Mei 2018. Dalam kegiatan Coffee Morning ini disampaikan beberapa informasi diantaranya Undang-Undang Cukai, identifikasi pita cukai tahun 2018, serta transfer pajak rokok dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Serta dijelaskan juga mengenai mekanisme kerja B.A. Cukai, Polri dan instansi terkait dalam hal pemberantasan rokok ilegal, peta kerawanan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, serta mekanisme penggunaan transfer pajak rokok dan DBHCHT. Kepala Kantor B.A. Cukai Ketapang Broto Setiap Pribadi menyampaikan harapannya terhadap sinergi antar lembaga pemerintah di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara agar dapat melaksanakan penegakan hukum serta pemanfaatan dana, baik dari pajak rokok maupun DBHCHT yang nantinya akan dilaksanakan dengan baik. Dari Ketapang, Kanal BGTV, mengabarkan.